Bagaimana menang, harusnya kan hasil lahir, hasil lahir itu kapan sih, persidangan itu kan, sampai vonis hakim ketok palu menyatakan gue bersalah, ini aja gue di pengadilan, gue belum di vonis bersalah, tapi gue sudah dibebaskan, gitu Tapi ada pelajarannya gak sih, ini kemasukan gue setelah hidup lo, dari gue ketemu lo nih ya, 12 tahun lalu ya, sampai sekarang gue ngeliat lo masih tuh, ribut A, ribut B, ribut C Tapi lo suka kan, lo menikmati kan, jangan bertanya Buat kita tuh hiburan ya, hiburan kan, buat orang-orang yang lagi stress, banyak masalah, story gue tuh hiburan, makanya gue bilang, kalau main sosial media itu jangan baper, ya kan Tapi ntar dulu, misalkan gue gak nyebut nama, kenapa lo yang baper, nah tapi banyak juga orang ngomong, ah lo juga baperan, lo yang mana, gue dikatain lunte, gue dikatain ani-ani, gue dikatain per, dikatain anjing, babi bangsa, kunyuk, setan, sundol, dajal, gue gak pernah baper Lo gak baper, gue tidak pernah melaporkan haters gue ke polisi Sama sekali Sama sekali, kecuali kalau haters itu sudah membawa anak gue Nah itu beda cerita Itu beda cerita Itu gue penjarain, sampe mampus juga gue penjarain Tapi kalau orang ini ngatain lo, ah lontek tukang buruk Terserah, 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 gue gak peduli Katain lo, ah lontek, emang lontek Emang gue lontek, gue gak lontek, gue gak lontekkan diri untuk pacar gue, kenapa Kalau gue gak mau bawa lontek, yang gue pake kan makey gue, bukan makey emak lo Iya, iya, iya Ayo Oh, kalau nyerangnya pribadi ke lo, lo gak masalah Tapi kita main sosial media, ya lo udah banyak kali yang ngatain gue kayak begitu Tapi ada tau, ada gak gue ngelaporin haters gue gara-gara ngatain gue kayak begitu Coba lo cari, gak ada Oke, oke Gak ada Tapi kan lo selalu mengomentari hidup orang Iya, memang hidupnya harus diomentari dong Sebenernya aja, apa bedanya netizen sama gue, sebentar Oke, oke, oke Apa bedanya netizen sama gue Bedanya adalah, gue ini punya platform, dan gue ini selebriti Apapun yang akan gue story, apapun yang akan gue posting, akan jadi berita Iya Kalau netizen itu kan hanya bisa berkomentar, apa bedanya sama netizen Netizen juga ngurusin hidup orang Bukannya setiap ada artis-artis yang bertangkep, misalkan, atau bermasalah Hebo Itu lu pikir netizen gak heboh sendiri Hebo Kau komentarin sampe ke anak-anak, ke cucu-cucunya, ke keluarganya Lebih parah mereka dibanding gue Gue setuju Kalau gue berantem satu individu Misalkan gue bantem sama lu, ya lu aja yang gue bawa Gue gak mungkin bawa bini lu, gue gak mungkin bawa anak lu, gue gak mungkin bawa keluarga lu Oke Nah, kalau netizen, coba Sampai ke keluarga-keluarganya, ke anak-anaknya lu coba bayangin Lu kan pernah merasakan di fase itu Bener, 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 bener Tapi dalam rangka apa, lu setelah mengomentari hidup orang yang bukan urusan lu Nah, karena dia duluan Atau gak, misalkan gini Lu misalkan lagi ngomongin apa Misalnya gue lagi ngomongin, rusa ini Nah, gue bilang gini Wah, onat bohong Rusa itu kan gak begitu Kenapa lu lebay-lebayin Nah, gue kan cuman memperjelas aja Atau gue membendari yang salah Oke Sekarang gini, gak usah jauh-jauh contohnya Najwa Sihab Gue tuh respect banget sama dia Dan gue termasuk suka banget sama dia Karena cara bicaranya Dan bagaimana dia memulih satu masalah Tapi ketika dia bilang gini Polisi hidupnya head on Atau segala macem Semua Dia tidak bilang oknum Lah, gue meluruskan dong Karena temen gue pun yang masih jadi polisi Sekarang masih jadi gembel Dalam artian dia hidup sederhana Malah kalau gak punya uang Dia gedein sertifikat motornya ke gue Nah, kan gue meluruskan Salahnya gue di mana Kan banyak juga netizen yang berkomentar Mbak Nana, jangan ngomong semua dong Bilang oknum Apa bedanya sama gue? Kan gue juga bilang Kenapa lu tidak pakai oknum? Kenapa lu nyebut institusinya? Iya Karena kan tidak semua yang institusi itu Orang yang head on-head on semua Bener gak? Betul Nah Kan gara-gara gue bersuara Dibilangnya apa? Gue iri Gue dengki Gue pansos Itu aja terus yang dibilang sama netizen Iya Ya kan? Bagaimana kita mau membantu netizen ini Menjadi orang yang pintar Setiap gue berkomentar yang bener aja Dibilangnya gue pansos Oke Jadi lu sebenarnya hanya meluruskan Meluruskan aja Tapi kan bukan itu berarti berantem dong Oh Netizen yang merepersesankan itu lu berantem Nah Netizennya ini yang menggoreng ini 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 Ya udah Jadi begitu Tapi itu kayak Tiap bulan ya? Gak tiap bulan juga kan? Ya udah Tiap 2 bulan Tiap 3 bulan lu selalu meluruskan? Gak juga 6 bulan Pokoknya Gak juga Gak bisa disargeti ya Tergantung aja Lu disini ada timeline tapi Banyak kok sebetulnya orang-orang yang ngomongnya terlalu lebay Hyperbola Contohnya Fitnah Menyebarkan hoax Gitu kan? Contohnya Kalau gue lagi Kalau gue tau tentang permasalahan ini Ya gue akan luluskan Tapi kalau gue gak tau ya gue akan diem Gue ranya kayak begitu Tapi kan itu bukan hak lo untuk meluruskan ursata lain Oh bukan hak gue? Ya kalau gitu mau samai sosial media dong Orang-orang semua Kok netizen kagak dikomentarin yang biasanya selalu mau ngomentari orang? Gak kan dia hanya netizen yang mungkin Sorry Nah gue anggaplah gue juga netizen Enggak Lu kan mau netizen Gak bisa Oh bisa dong Gue selebriti Tapi gue juga pengguna sosial media Pegiat Pegiat Kalau ada sesuatu yang salah Masa kita diemin onat? Oke Kasian loh para penerus-penerus bangsa ini Anjing Lu mau nyalek gimana? Serang 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 Lu mau membodohi anak-anak lo nanti suatu hari di kemudian hari? Betul Lu mau anak lo jadi bodoh gara-gara melihat sosial media orang pada berkelakuan bodoh Oke Membicarakan hal sesuatu yang kebohongan Emang lu mau? Generasi-generasi anak-anak kita inilah yang harus kita jaga Oke Gitu Jadi lu mau jadi duta media sosial Indonesia? Tidak juga Gue kalau mau jadi duta dari dulu Ada yang mau ngangkat gue jadi duta narkoba Ada yang mau ngangkat gue jadi duta perinca Atau gue gak butuh duta-dutaan Gue cuma mau Kalau misalkan Jadi duta beneran Iya Kalau misalkan ada yang harus diluruskan Ya diluruskan Nah masalahnya kan artis-artis Indonesia ini kan banyaknya cari aman Ya kan? Karena takut dibenci Iya Takut nanti begini Kalau gue gak peduli Tapi itu emang positifnya lu sih Satu doang itu ya Iya Gue gak peduli Gue mau dibenci Gara-gara gue berkata jujur Ya terserah Daripada gue pencitraan Biar kalian suka semua sama gue Untuk apa? Tapi emang banyak Menurut lo artis yang Ya salah satunya Halo Lah gue kenapa ya? Gue gak ada yang pencitraan Iya Gue kenapa gue? Maksudnya gini loh Zaman-zaman sekarang itu kan social media itu kan cuman banget diakses sama anak-anak kecil juga Segala macem Kalau kita membiarkan orang-orang ini yang seenak-enaknya berkata Misalkan ada berita ini di hiperbola segala macem Kita gak nguruskan ya juga jangan begitu Kalau gue ya itu prinsip gue Gue gak tau prinsip orang lain Kenapa kita gak sama isi kepalanya Itu prinsip ya? Itu hal juga sih Iya Oke Oke Nah yang paling menarik dari lo adalah Gue terakhir tadi kita risetnya berita Ada berita lagi soal lo Iya Lo mengkomentari siapa dulu mantan lo jaman dulu Nah abis itu Namanya gue berpikir gini Gue ngomong-ngomong Kak Fitri Kak Igun tuh udah gue anggap kayak kakak gue sendiri Karena apapun yang dia tanya ke gue Gue pasti gue jawab Atau gue misalkan lagi pengen curhat Gue pasti curhat ke dia Ya kan walaupun kita berteman jarang ketemu Tapi setelah selalu keep contact Ya apapun misalkan dia mau tau gosip apa Dia langsung japri gitu Eh Nek ini ada gosip apa Gue kasih tau Bantuan apa Pasti gue akan bantuin sebisa gue Ketika ada masalah itu gue berpikir Kok begini ya kak gitu kan Nah udah case close tuh Nah case close Abis itu gue gak mikirin lagi Saat